Halo teman-teman terutama para youtuber pemula Pada video kali ini saya akan menginformasikan Masih tentang proses peninjauan monetisasi di youtube ya Jadi sepertinya youtube ini PHP teman-teman Ya pemberi harapan palsu teman-teman Yang saya maksud PHP disini adalah Kenapa sih mereka menunda-nunda atau mengelur-ngulur Waktu dalam proses peninjauan monetisasi di youtube ini ya Setelah dulu itu 10.000 view Kemudian harus 4.000 jam waktu tonton Dan juga 1.000 subscriber Dan katanya setelah mencapai batas ambang tersebut Kita akan segera ditinjau untuk monetisasi Namun sampai saat ini belum ada satupun Yang sudah lolos dari peninjauan youtube tersebut ya Memang ada sih yang dimonetisasi kemarin-kemarin itu Tapi setelah saya selidiki lebih jauh Ternyata channel tersebut memang dulunya sempat Ataupun sudah dimonetisasi ya Tetapi karena channel tersebut mungkin kurang Memenuhi kriteria terbaru Dan pas tanggal 20 Februari kemarin Channel mereka sudah memenuhi 4.000 jam dan juga 1.000 subscriber Maka monetisasinya diaktifkan kembali ya Atau dilanjut Sampai saat ini saya belum melihat Satupun channel baru yang sudah ditinjau Ataupun lolos Dari peninjauan monetisasi youtube yang baru ini ya Seperti halnya channel saya juga ini Monetisasinya masih not enable ya Atau tidak aktif walaupun saya sudah memenuhi persyaratan tersebut ya Hingga sampai sekarang tanggal 5 Maret ini belum ada keputusan apapun Nah saya akan menginformasikan ini ada 2 informasi terbaru Yang pertama dari youtube help forum Dan yang kedua berasal dari email dari tim kreator youtube Atau YT partner support ya Kedua-duanya mengumumkakan alasan Mengapa peninjauan monetisasi diundur Walaupun sudah mencapai 4.000 jam dan 1.000 subscriber itu ya Oke bagi teman-teman youtuber yang menonton video ini dan belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini ya Agar mendapatkan info-info terbaru tentang youtube Oke langsung saja yang pertama adalah informasi dari youtube help forum Bagi teman-teman yang sudah gabung di youtube help forum Mungkin ada yang sudah tahu dengan informasi ini Ya setelah dahulu update tanggal 16 Januari bahwa YPP itu berubah ya Harus memenuhi ini 4.000 jam watch time dan juga 1.000 subscriber Kemarin-kemarin tanggal 28 Februari 2018 Ini ada update-an lagi ya dari community manager youtube Isinya seperti ini ya Saya coba terjemahkan dulu Nah jadi ini update tanggal 28 Februari 2018 Aplikasi untuk program YPP masih dalam bentuk backlog ya Atau dalam bentuk catatan antrian ya Kami berharap dapat meninjau semua aplikasi yang terbuka pada akhir April teman-teman Terima kasih atas kesebaran Anda untuk sementara waktu Nah jadi diundur lagi sampai April nih teman-teman Dan bukan tidak mungkin nanti setelah April itu diundur lagi ya Sampai Mei atau mungkin Juni ya Saya tidak tahu itu Oke terus yang kedua saya dapat jawaban melalui email dari YT Prater Support ya Dan jawabannya itu sama saja namun ada beberapa alasan yang mereka kemukakan Mengapa peninjauan monetisasi diundur hingga April tersebut Nah jadi kemarin-kemarin itu saya mencoba menghubungi tim dukungan youtube creator ya Bagi teman-teman yang mau mencoba menghubungi tim youtube Bisa mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan disini ya Setelah masuk ke youtube kita masuk ke bagian ini ya di paling bawah kiri Bantuan dan Masukan Nah setelah jendela ini terbuka Ini paling atas ada hubungi kami ya Setelah itu kita pilih perlu bantuan lainnya Kemudian ini pilih dapatkan dukungan pembuat konten Dan masuk ke bagian monetisasi dan adsense Nah setelah itu kita pilih ini dukungan email Setelah itu silahkan diisi nama depan, nama belakang dan juga alamat email ya disini Kemudian ini url channel teman-teman Dan kemukakan apa yang akan kita tanyakan kepada tim youtube disini ya Ini saya kemarin sudah mencatat apa yang saya tulis dan saya kirimkan melalui email tersebut Nah ini Halo youtube saya mau menanyakan kapan channel saya mulai ditinjau untuk bergabung ke YPP Atau dimonetisasi Channel saya sekarang sudah memiliki 4000 jam waktu tonton dan juga 1000 subscriber Namun statusnya masih ditinjau sejak lama Mohon bantuannya untuk segera meninjau channel saya Terima kasih Nah ini saya kopikan kesini ya Nah kemudian apa masalah anda berkaitan dengan video Karena saya tidak bermasalah dengan video Saya pilih tidak Kemudian teman-teman juga bisa memasukkan ini ya Screenshot dari channel yang ditinjau tersebut disini Ini opsional boleh dilampirkan dan boleh juga tidak ya Nah kemudian setelah itu klik ini tombol kirim Nah setelah 2 hari saya mendapat balasan email dari tim dukungan kreator youtube ya Isinya seperti ini ya Hey Asep terima kasih sudah menghubungi kami Saya Zid dari tim dukungan kreator youtube Permohonan untuk program partner youtube masih memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama dari biasanya Keterlambatan ini dikarenakan adanya peraturan baru untuk permohonan program ini menjadi 4000 jam waktu tonton selama 12 bulan terakhir dan juga 1000 subscriber ya Perubahan ini adalah upaya kami untuk mengidentifikasi apakah suatu channel adalah milik kreator sejati atau pelaku kecurangan Seiring program partner youtube tersebut berkembang kami berusaha melindungi pendapatan para kreator Untuk melakukannya kami memerlukan lebih banyak data untuk mengevaluasi konten saluran dengan benar dan memastikan pendapatan hanya mengalir ke pembuat konten yang memenuhi kebijakan komunitas dan kebijakan monetisasi kami Permohonan untuk program partner youtube masih berada di backlog Tim kami akan meninjau semua permohonan secepatnya sebelum akhir april Terima kasih atas kesabaran anda Nah ini teman-teman balasan dari ytpartnersupport.google.com Jadi ini tujuannya untuk melindungi pendapatan para kreator Peninjauan ini juga lebih lama karena mereka memerlukan lebih banyak data untuk mengevaluasi konten channel dengan benar Dan memastikan pendapatan hanya mengalir ke pembuat konten yang memenuhi kebijakan katanya Jadi mungkin maksud suatu channel adalah milik kreator sejati atau pelaku kecurangan Itu mungkin mereka sangat selektif dalam meninjau channel-channel baru untuk dimonetisasi Channel milik konten kreator disini adalah channel-channel yang mengupload Ataupun isinya konten-konten original milik sendiri ya Sementara pelaku kecurangan ini bisa jadi semacam ya channel-channel seperti re-uploader Ataupun beberapa kecurangan misalnya dalam memperoleh 4000 jam waktu menonton Atau mungkin juga dalam memperoleh subscriber ya teman-teman Jadi ini harus benar-benar hati-hati Karena semua gerak-gerik ataupun tingkah kita di youtube ini terus ditinjau oleh tim youtube ya Jadi daripada nanti kita menyesal di kemudian Sudah capek-capek bikin channel dari awal Upload video, nyari subscriber sana-sini, nyari watch time dan sebagainya Pas waktunya ditinjau itu ditolak ya untuk monetisasi Jadi itu percuma kita mengorbankan banyak waktu, banyak tenaga Dan juga sakit hati ya dengan keputusan nanti Oke bagi teman-teman yang membutuhkan informasi lainnya mengenai youtube ini Bisa di follow akun dari tim youtube di twitter At tim youtube ya ini Disini mereka memposting update-update terbaru tentang youtube ya Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton